Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini saya lagi ada di Surabaya Tepatnya ada di Taman Wisata Mangrove Wonerjo Tapi saya lagi gak masuk ya Saya cari jalan tikus Karena saya mau pengen Agak kesana ya Maksudnya agak-agak Sedikit menjorok ke lautnya Karena saya pengen nyuting Sampai ke lautnya gitu Saya penasaran belum pernah nyampe dulu Ketika saya ngedronin bareng kementerian pariwisata Itu hujan banget Jadinya kita membatalkan Naik peraunya gak sampai ke laut Jadi cuma sampai ke pinggir-pinggir ini Karena ada taman masuknya tuh ya Nah itu cuma sampai ke sana Pas peraunya dikit bentar Mas itu balik Karena kita harus buru-buru Ketempat wisata berikutnya Nah jadi Saya kenapa ngedronin ini Gak di taman tempat Minto masuk ke ofisialnya Tapi saya gak masuk ke sana Ternyata masih ada jalan Ini jalan ya teman-teman Tapi di portal sana sih sebenernya sih Tapi kebetulan Saya kan datang ini pagi Jam setengah Jam 6 kurang ya Jam 6 pagi kurang ini Saya sudah ada di sini Jadi portalnya kebuka tadi Saya agak ke sana Nanti saya akan nyoba Nyerbangin drone sampai ke tengah lautnya Sorry Bukan ke tengah laut Maksudnya sampai ke Dekat muaranya ya Kita akan Kita akan coba teman-teman Ya agak Agak Scene A apa ya Jadi saya juga agak Ragu-ragu juga sih Karena Teranya sepi banget Terus ya Saya bisa bilang Ini sih agak rawan kali ya Baru dua kali sih Sebenernya sama rumah Dekat Cuma 4 kilo Dari rumah Surabaya Oke Sebelum kita masuk ke Arial footage-nya Jangan lupa untuk Di subscribe dulu Tekan tombol subscribe Dan lonceng ya Yuk langsung kita Mari Google Arial footage-nya Oke guys Yuk kita start Dari sini Dari pinggir kali Tepat di pintu Masuk Eco-wisata Mangruh Surabaya ini Sorry Saya tidak menampilkan Versi screen recorder-nya Karena Ternyata Setelah Saya cut-cut file-nya File-nya tidak ketemu So Kita Jelajah-nya pakai File-nya saja Teman-teman ya Nah untuk file-nya ini Bisa kalian lihat juga Di channel saya satunya Di channel Sewa Drone ID Yuk langsung kita Menyusuri sungainya Dari sebelah sini Nah Kalau kalian Naik perahu Perahu ya Salah satu Wahananya disini Naik dari sini Terus belok Terserah Mau ke kiri atau ke kanan Kalau ke kanan itu ke laut Kalau ke kiri ke Wonokromo Nah ini ada Miniatur jembatan Suramadu Ditambah Disana Jembatan ini dari Bambu Cuman ketika saya Lihat Saya berada di Sebelah jembatannya Teman-teman ya Sebelah kanan itu ada Jembatan Saya merembangkan Dari situ Bisa kita lihat Jembatan disini Sepertinya sudah Tidak bisa dipakai lagi Untuk wisata ya Ini kan salah satu Wahana wisatanya Cuman ketika Saya melihat dari drone Itu ada Sudah ada yang Reot-reot Sudah ada yang Bolong-bolong So Sepertinya ini Tidak bisa dipakai Teman-teman Saya mencoba untuk Memutari Saya Sehingga memang Ngambil Nerebangin drone Itu pagi hari Karena Faktor angin Nah faktor angin ini Karena lokasinya Berada di Ya sekitar tepi laut Daerah pesisir So Pasti Yamat sangat Sudah jaminan Ketika sudah siang Dikit Anginnya akan Mulai kencang Teman-teman Susah menerbangkannya Harus naik kapal Kesana Soalnya saya Cek Ke dekat jembatan Saya Sudah tidak ada lagi Jalan Akses untuk motor Mungkin Kalau jalan lagi Bisa Cuman jauh Banget Dan saya Seorang diri Istau saya Ada daerah Sekitar Semampir Ini kan Daerah dekat Semampir Wano Rejo Itu dulunya Itu rawan Rawan Begal Dari orang Madura Juga Yang ada disana Itu Banyak ceritanya Juga Ya denger-dengar Alhamdulillah Saya belum pernah Mengalami Cuman denger-dengar Itu banyak Sekali So Jadi saya Tidak ada salahnya Tua sepada Saya menerbangkan Drone-nya Dari arah sini Saja Cukup Untuk Ya Main aman Sajalah Nanti Drone-nya Kita akan Desk long range Menuju ke ujung Sana Ini jauh banget Sekitar Satu kilo Lebih Teman-teman Daerahnya Bersih dari Intervensi Sinyal Cuman Tempat saya Terbang Ini Agak sedikit Dekat dengan Sumahan Terus juga Ada tower Sudet Jadi Agak sedikit Hati-hati Karena Ya Khawatir Kita mainnya Melebihi Area-area Amannya Kalau kita Menuju ke Arah Salahnya Yang kita Sedang On the way Perjalanan Ini Kita aman Karena Tidak ada Tower Listrik Bisa kita Lihat Kanan-kirinya Hanya Pohon Dan Tambah So Long range Amat Bisa Disini Tidak ada Objek tertinggi Hanya Pohon Dan Sudah Saya Survei Tidak ada Kabel Jadi Jadi Kita RTH Cukup Set Ya Mungkin Minimal 30 meter Sudaman Saya Set 70 meter Kenapa Karena Saya Juga Tidak Tau Ada Pohon Yang Setinggi Apa Jadi Lebih Baik Kita Set Tinggi Untuk Terbangnya Kita Tidak Terlalu Tinggi Teman-teman Mungkin Ini Sekitar 40 Meter Karena Untuk Tinggi Tinggi Kita Tidak Bisa Melihat View Terdekat Dan Juga Ini Kan Juga Daerah Dekat Bandara Juanda Ya Mungkin Hanya Radius Sekitar 10 Kilo Mungkin Jadi Saya Ketika Naik Pesawat Melihat Langsung Ketika Pesawatnya Muter Untuk Belok Karajakarta Itu Pasti Akan Muternya Di Atas Sekitaran Sini Teman-teman Atau Orang Pesawat Yang Mau Landing Dari Arah Bali Timur Indonesia Timur Pasti Akan Muternya Sekitaran Sini Sama Di Bangkalan Di Madura So Jadi Kita Ya Hati-hati Saja Tidak Boleh Terlalu Tinggi Terbang Sini Karena Disini Tempatnya Pesawat Untuk Manuver Oke Kita Terus Lanjut Terus Lanjut Jauh Sekali Ini Long Rang Ini Termasuk Long Rang Kalau Pakai Mavic Air Sangat Tidak Mungkin Mavic Air Tidak Ada Gangguan Itu Saya Coba Dikili Labe Sekitar 100 Meter Sudah Jago Banget Teman Biasa Kalau Gambarnya Sedikit Siluet Karena Maklum Karena Ini Kan Mataharinya Terlebih Dari Sebelah Timur So Saya Menerbangnya Ada Ke Arah Timur Bisa Kita Lihat Kanan Kiri Kita Tambah Dan Juga Pohon Pohon Yang Mengapit Sungai So Saya Bingung Coba Sebelum Saya Kesini Survei Dulu Lihat Lokasinya Dulu Saya Mau Kesini Mau Lewat Mana Ya Mungkin Orang Lokal Bisa Tau Ada Mungkin Pakai Motor Khas Khusus Tambah Gitu Ya Jadi Bisa Kalau Saya Pakai Motor Yang Ribet Cuma Satu Orang Gak Tau Jalan Nanti Ke Buru Siang Keburu Anginnya Kenceng Teman Teman Jadi Gak Ngambil Mungkin Teman Teman Mungkin Ada Yang Tau Jalan Untuk Menuju Ke Daerah Laut Ini Lewat Mana Bisa Tulis Komentar Di Bawah Nanti Insya Allah Mungkin Saya Bisa Lebih Explorasi Lebih Ketengah Lagi Ya Ini Saya Gak Sampai Ke Laut Hanya Sampai Ketepian Pinggiran Saja Karena Sinyat Sudah Mulai Gedet Dan Angin Sudah Mulai Datang Soalnya Saya Pengalaman Pernah Menerbangkan Di Daerah Pesihir Pantai Di Daerah Kedung Dung Perbatasan Kedung Sama Modung Eh Bukan Kedung Dung Entah Kedung Dung Apa Modung Di Jalur Pantai Selatannya Pesihir Laut Selatannya Di Bangkalan Yang Nanti Tempusan Ke Arah Belega Tempus Ke Pasar Belega Nah Saya Terbang Itu Sudah Siang Siang Hari Ternyata Drone Tidak Bisa Balik Karena Tiba Tiba Anjina Kencang Itu Pake Mavic Nah Makanya Itu Kemarin Yang Di Modu Saya Jara Dekat Ini Saya Long Rang Saya Gak Sedikit Takut Saya Jadi Gak Sampai Ke Laut Saya Putus Untuk Balik Nah Bisa Kita Lihat Pemandangan Balik Ini Lebih Jelas Lagi Karena Tidak Melawan Matahari Tidak Siluet Kalau Kita Lihat Tidak Ada Jalur Motor Ya Sepengetahuan Saya Mungkin Saya Salah Silahkan Yang Tahu Dari Sini Bisa Tuliskan Komentar Wow Hanya Rawah Hanya Tambah Begini Kalau Jalan Kaki Sebisa Cuman Kalau Motor Saya Kurang Faham Juga Nah Untuk Yang Di Ekowisata Mangruf Surabaya Ini Ada Wisata Praunya Juga Cuman Ini Mungkin Pagi Hari Belum Ada Pengunjung Jadinya Tidak Ada Yang Naik Praunya Sampai Ke Laut Kabarnya Ada Pulau Wajaib Di Penguaranya Itu Yang Semacam Pasir Cuman Saya Belum Pernah Kesana Ada Juga Teman Teman Yang Wisata Dari Perahu Suramadu Kedung Cowai Itu Ya Kepantai Di Nambangan Ada Misata Seperti Itu Mungkin Tipenya Reter Mungkin Kalian Nah Bisa Kita Lihat Pemandangannya Seperti Apa Disini Aman Terbang Disini Tidak Ada Gangguan Mungkin Kalian Yang Daerah Surabaya Mau Ngetes Mavic Long Rang Bukan Levit Semua Drone Untuk Ngetes Long Rang Bisa Kalian Di Tempat Ini Cuman Resikonya Kalau Sampai Ada Crash Semoga Tidak Jatuh Kita Sulit Karena Jauh Tidak Akses Motor Ke Arap Tambah Tambah Ini Mungkin Ada Cuman Saya Pribadi Tidak Tau Kalian Harus Mungkin Berinteraksi Dengan Warga Lokal Untuk Sini Harus Lewat Mana Lewat Mana Untuk Ngetes Long Rang Ini Sangat Ideal Banget Daerah Sini Teman Teman Untuk Terbang Pulang Pergini Baterainya Masih Aman Saya Hanya Menghabiskan Baterai Tidak Sampai 30% Karena Anginnya Lumayan Tenang Oh Ya Angin Itu Berpengaruh Juga Ke Konsumsi Baterai Teman Temanya Karena Semakin Kencang Angin Itu Motor Semakin Berteria Semakin Bekerja Keras So Jadinya Dia Membutuhkan Burst Power Dari Baterai Yang Lebih Hingga Airnya Baterai Jadi Lebih Boros Ya Sama Seperti Kalian Naik Motor Digeber Ngebut Banget Ya Kan Dia Lebih Boros Bensin Seperti Itu Kurang Lebih Teman Teman Misal Kita Lihat Pemandangannya Ya Surabaya Masih Memiliki Ruang Hijau Semoga Sampai Jakarta Sudah Habis Muara Angke Muara Karang Sarawak Bening Buaya Sudah Habis Semoga Surabaya Masih Punya Banyak Ruang Hijau Kita Sudah Mulai Mendekat Untuk Kembali Ke Tempat Saya Take Off Cuman Saya Pelan Pelan Karena Ini Sebenernya Saya Hunting Sini Juga Untuk Bikin Konten Di Channel Saya Satunya Di Sewadron ID Untuk Mengejar Semakin Lama Semakin Bagus Cuman Sayangnya Kalau Nggak ada Nonton Kita Rugi Di Storage Penyimpanan Kalau Semakin Lama Kita Sampai Sebelum Minit Tidak Lebih Banyak Teman Teman Jadi Saya Mundur Ngulur Agar Durasinya Lebih Lama Ini Jembatan Saya Masuk Tadi Jembatan Miniatur Curamadu Terbuat Dari Bambu Saya Ada Di Jembatan Beton Ini Yang Berwarna Merah Oke Gimana Teman Dronenya Sudah Menumpuk Perjalanan Sekitar 2 Kilo Lebih Ya Ini Dronenya Lagi Istirahat Jadi Memang Kalau Kalian Abis Terbang Dronenya Jangan Langsung Masuk Baterai Dan Dronenya Kalau Dronenya Ini Phantom Itu Kalian Akan Letak Rambut Bodinya Kalau Baterainya Kalau Mavic Aman Tidak Letak Rambut Selama Di Mavic Paling Sering Di Bagian Perut Cuman Jarang Baterainya Biar Tidak Kembung Dengar 5 Menit Atau Berapa Rekomendasi Bawa Kipas Kipas Portable USB Cuman Saya Lupa Disini Hati Hati Ada Gardu Induk Tower Sudet Jadi Banyak Sudet Sudet Tapi Disini Nggak Ada Sampai Selatan Gardu Induk Surabaya Selatan Metok Situ Doang Di Di Sini Nggak Ada Obstacle Yang Membahayakan Disini Bukan No Drone Sound Bukan Fly Sound Meskipun Dekat Dengan Juanda Masih Lumayan Jauh Tapi Kita Nggak Masuk Daerah NFC Cuman Bunyi Pesawat Dengung Sudah Mulai Kedengeran Jadi Yaudah Jangan Terlalu Tinggi Lah Disini Karena Tambak Tempat Muter Tempat Manuver Pesawat Saya Tadi Ketinggian 50 Meter Cukup Karena Mau Diambil Tinggi Apapun Juga Nggak Bisa Nggak Kelihatan Cuman Pohon Pohon Rimbunan Itu Aja Terbang Rendah Biar Ada Apa Sidi Bawah Minus Saya Pagi Ini Silau Silau Matah Dron Matahari Siluet Backlight Jadi Nggak Maksimal Ke Arah Laut Jadi Saya Udalah Mentok Lagi Pula Sinyalnya Sudah Putus Saya Mentok Saya Sutil Balik Ketiga RTH Nya Teman Teman RTH Disini Saya Set 60 Meter Karena Nggak Ada Tertinggi Cuman Biar Lebih Aman Feel Safe Aja Angin Saya Sarankan Angin Disini Kalian Hunting Pagi Hari Seperti Saya Sekitar Jam 06 Atau 06 Cuman Minus Disana Persis Matahari Terbit Teman Teman Jadi Kita Lawan Matahari Itu Minus Itu Kurang Lebihnya Terima Kasih Sudah Nonton Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Kalau Video Bermanfaat Silahkan Share Dan Jika Video Ini Kalian Suka Silahkan Like Dan Jangan Lupa Di Subscribe Assalamualaikum Wra. Wra. Salam Dari Surabaya Sub indo by broth3rmax